Intro Desa Sembiran merupakan desa baliaga dengan banyak peninggalan-peninggalan kuno dari abad Megalitikum Penduduk desa merupakan penduduk asli dan masih mempertahankan pola hidup yang tata masyarakatnya mengacu pada aturan tradisional adat desa yang diwariskan oleh para leluhur mereka Desa Sembiran sendiri memiliki banyak peninggalan sejarah dan memiliki banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi desa wisata budaya seperti saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, pacaranya berbeda dari masyarakat di daerah lain pada umumnya yang mana hal ini menjadi ciri khas dan daya tarik dari desa Sembiran itu sendiri Nyongying adalah tarian sakral di desa Sembiran yang dipertunjukkan pada satu pacara galungan dan kuningan di desa Sembiran Nyongying ditampilkan di alaman tengah atau jabut tengah secara bertahap yaitu dua orang secara berpasangan dengan membawa tameng dan pedang serta lawannya membawa tombak Hal ini menggambarkan peperangan dharma atau kebaikan dan adharma atau buruk Mereka akan menggunakan simbol yang melingkari kepala mereka Ikatan kepala ini memiliki simbol lingkaran yang berarti jula dan segitiga yang menggambarkan Sembiran Pelaksanaannya pada satu bagian ajang atau nasi beserta lauk seberupa lawar bara atau merah, lawar biasa, sate, sayur, dan bagian-bagian tertentu daging babi yang dibagikan kepada pemuka adat Menjangli adalah tarian yang dilakukan oleh panah kawan dan pemuhit Ketika mengawali pacara minum tua selesai tarian nyongying pada upacara ritual kuningan, mereka membawa gantang atau gayung dari batok lapa Panah kawan dan pemuhit berbaris di depan pelinggih atau tempat bersama yang dewa-dewi Lalu bergerak sambil berteriak secara serentak Kemudian, mereka berbaris menuju ke belakang balai gong Berkeliling mengambil tua untuk dibagikan kepada istri mereka Tari rejang tua ditarikan secara berkelompok atau masal oleh para wanita dewasa Hal ini bersifat ngayah, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa mengharap imbalan Dahel merupakan para gadis yang buru usia di atas 17 tahun Di hari raya kuningan, mereka akan berkumpul dan membawa sesajat untuk diaturkan Setelah itu, mereka akan melakukan persembahyangan bersama Kain tenun kesemiran cukup unik motifnya dan tergolong langka Keunikannya terletak pada susunan pola pewarnaan yang khas Dan berfungsi sebagai pakaian adat yang harus dikenakan oleh para gadis atau dahel Ketika hari raya galungan dan kuningan di pura balai agung Serta sebagai pakaian adat pengantin semiran Di desa semiran, mengenal sistem adat yang mengatur mereka dalam mempersiapkan kegiatan ritual di desa semiran Ketika mempersiapkan kegiatan ritual pagi yang berhubungan dengan mengolah hewan untuk persembahan Dilakukan oleh bahan tua dibantu oleh jerubahan cacar, panah kawan, dan pemuhit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!